Dr. Kris Nasang, ya beliau adalah Direktur Paskasarjana STTI Harvest Semarang yang tentunya sudah tidak asing setiap hari Jumat akan ada bersama dengan kita, asalkan beliau tidak sibuk, asalkan beliau tidak ada pendampingan terhadap mahasiswa, asalkan beliau sehat. Maksudnya sehat, 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 hat, 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 gitu. Bu Kris, apa kabarnya? Selalu luar biasa, Mbak Ina, selalu luar biasa. Terima kasih. Selamat siang buat keluarga. Iya, betul. Dan yang ingin saya tanyakan, apa kabar juga nih dengan Kopi Mili? Mili-nya sampai ke hati, gitu. Iya, Mili-nya sampai ke hati. Ini rasanya, dan rasanya sekarang ini kayak sudah. Jadi seperti kayak tidak ada PPKM, seperti tidak ada COVID, enggak ada gitu ya, tetapi orang tetap berjaga-jaga. Betul, betul. Jadi memang orang sudah sepertinya sudah mulai mencoba untuk keluarga, mencoba untuk keluarga, kemudian. Tapi harus diingat bahwa dampak atau efek karambol daripada COVID itu kan masih belum pulih. Seperti perekonomian, tetap masih tidak mudah, Mbak Ina. Iya, betul. Nah itu. Cuma memang kemarin saya sempat pergi ke satu tempat rekreasi bersama dengan teman-teman. Tidak Cewa, Ibu Rami sekali. Dia orang tetap rindu untuk refreshing. Iya, benar-benar ya. Ya itu kerinduan. Seperti kayak bales dendam loh sekarang ini. Oh ya. Hampir tempat wisata itu semuanya full. Resto-resto juga sudah pada full. Gitu kan. Semua melakukan. Tapi saya juga menilai ada beberapa yang abai ya, Bu Krishna. Jadi dalam arti abai, oke lah kalau di komunitas yang kita sedang ada tanpa masker gak apa-apa. Tetapi ada orang yang abai dia jalan keluar lewat gitu. Saya sudah lihat, aduh ini jadi sepertinya gak apa-apa gak pakai masker gitu kan. Gak apa-apa gak pakai masker. Tapi sebenarnya masker ini sudah harga matilah paling tidak. Kalau saya sih memang juga melihat beberapa dan ya memang langsung terlihat pas dalam pikiran saya ini tipikal orang yang Tom, tidak bertanggung jawab ya. Karena sebetulnya kan jangan dia hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kan harus mikir orang lain. Iya, betul. Jadi harus memikir orang lain. Mungkin oke, oke. Kita gak menangkau bahwa kita ini OTG atau tidak. Iya kan. Karena mungkin bisa sebetulnya kita punya kemungkinan. Kita ini karir ya, pembawa. Mungkin kita bukan pemerintah tapi kita ini pembawa. Nah disitu kan harus mikir kondisi orang lain. Iya, betul sekali. Bahkan kemarin Bu Krishna, bukan kemarin tadi, berusaha toksyo sama dokter aja. Beliau juga mengatakan agak sedikit naik. Agak sedikit naik tapi tidak ada yang masuk rumah sakit. Agak sedikit naiknya karena apa. Ya, tetapi lebih kondusif karena mereka sudah divaksin dan lain sebagainya. Tapi ya ada yang dekat lah. Anak-anak sekolah justru. Iya kan, anak-anak sekolah justru. Saya bertanya sama dokter, dok, kira-kira seperti ini bisa menurut, oh sangat bisa. Tapi tidak sebahaya yang pertama. Tapi rata-rata itu juga sama. Karena akhirnya seperti yang dikatakan oleh beberapa dokter bahwa yang namanya imunisasi yang kekebalan tubuh itu kan pada lama-lama berbentuk dengan sendirinya baik. Kayaknya kan kita bisa lama-lama menyesuaikan diri. Tapi kan itu satu proses yang panjang tetap. Jadi ya saya sih berharap kita tetap profes ya. Kita tetap profes. Ya betul, betul. Maka pakai masker itu. Artinya begini, ini tidak hanya bicara tentang COVID-19, tapi kan yang namanya polusi yang mengakar juga. Kita harus jaga supaya memang betul kesehatan itu bisa. Ya kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu kondisi kita, tapi juga kita pikirkan orang-orang sekeliling kita. Jangan sampai terjadi sebuah pembiaran lagi. Ya betul, betul. Kita berharap mari kita sama-sama tetap ya. Tetap untuk menegakkan ya protokol kesehatan dengan baik. Saya menyikapi sebuah keberhasilan yang dilakukan oleh kampanye Enfolio. Yang diadakan rotari kampanye Enfolio dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, sampai akhirnya bisa mengenyahkan bumi ini dari penyakit polio. Memang masih ada, tetapi Indonesia ini juga sudah 100% bebas polio seperti itu. Ya karena ada sinergi satu dengan yang satunya lagi itu bersinergi. Maka dalam membasmi virus corona ini, kalau kita bersatu padu, bersinergi, rasanya juga akan lebih baik ya Bu Krisna ya? Akan lebih kondusif. Saya rasa sebetulnya bukan penyakitnya yang hilang, Mbak Inna. Karena tetap ya apa-apa kan. Seperti contoh yang tadi Mbak Inna kata, kan polio tetap. Tetapi yang kita harus berikan adalah memberi waktu dan kepercayaan pada pemerintah. Memerangi ya, membantu memerangi. Untuk bisa menyiapkan obat yang tepat. Yang tepat buat corona. Itu kan itu kan. Ya, betul, betul, betul. Ya, benar obat yang... Tidak hanya kekebalan imun pribadi, tapi kekebalan diri pribadi, tetapi kan juga ada obat. Kalau sudah ada obat kan otomatis itu akan saat dan yang mengurangi kasus kematian ya. Ya, betul sekali. Jadi, ya saat ini apa yang dilakukan? Vaksin. Sudah, harus vaksin banyak. Kota Semarang ini bagus. Sudah hampir di 100% untuk masyarakatnya vaksin. Tinggal di kota-kota lain. Nah, sehingga, ya benar katakan Bu Krisna, penyakit itu masih akan tetap ada, tetapi kita bisa memerangi dengan baik. Sehingga ekonomi dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik. Nah, kita melanjut dari perbincangan kemarin ya tentang toxic relationship. Ada yang bilang, Bu Krisna nyanyi lagi dong lagunya Caknan gitu. Terus duit sama Mbak Ekna. Mbak Ekna nyanyi lagunya Caknan juga yang mendung tanpa udang gitu. Oke, kita ketemu aja kalau itu ya. Bagaimana kalau kita ketemu di Kopi Mili ya, mendung tanpa udang. Yang minta Bu Krisna selalu nyanyi, ketemu aja di Kopi Mili gitu. Jadi, saya ketawa banget. Ketawa banget. Ternyata, Ternyata Bu Krisna bisa. Ya, kita kan bisa mengambil dari hal-hal yang oke gitu kan. Nah, kembali mungkin review sedikit nanti Bu Krisna ya. Karena kemarin kita udah bahas ya. Jadi, apa itu toxic relationship ya gitu kan. Nah, mungkin Bu Krisna bisa jelaskan kembali dan kita sedikit aja gambarannya dan kita akan masuk ke berikutnya. Karena saatnya, saatnya kita memperbarui pikiran kita ya, memperbarui pikiran kita, jangan-jangan, ini sudah menjadi toxic, atau, jangan-jangan, berarti kalau kita menjadi toxic, kita menebar toxic. Atau jangan-jangan, kita sudah menyerap toxic. Gitu ya, Bu Krisna ya. Menyerap dan menyebar. Aduh, kayak Corona aja nih. Pakai masker, berarti melindungi diriku dan orang lain. Kalau pakai masker, berarti melindungi orang lain juga. Gitu kan ya. Nah, kalau Anda mau suka, iya. Kita ini pelaku atau perubahan ya, Bu Iqna ya. Nah, betul sekali. Atau kalau Anda sedang menyerap toxic itu sendiri, Anda. Tapi kalau Anda nikmati, nggak pasti ya gitu. Oke, kilas baliknya dikit Bu Krisna untuk minggu yang lalu. Kita enak-enak sih. Mengumpulkan pikiran ini. Sekali lagi saya menyapa, putih family, selamat siang, sehat selalu. Toxic relationship, kita tahu dari dua kata, relationship berarti hubungan, toxic itu racun. Jadi ketika kita berbicara tentang toxic relationship, berarti itu menunjukkan, atau mengartikan sebuah hubungan yang bersifat merusak. Nah, bersifat merusak itu biasanya terjadi karena konflik, yang berkepanjangan, lalu tidak saling mendukung, lalu karena kompetisi atau persaingan, hilangnya rasa hormat. Nah, tapi sekali lagi, adanya konflik, itu tidak selalu berarti toxic. Tapi, kalau sampai konflik, atau rasa kurang hormat, atau tidak hormat itu, kemudian berkepanjangan, dan bersifat merusak, kemudian menimbulkan ketidakaman, dan menguras energi yang sampai, yang diberolah, nah itu sudah toxic. Tapi selama Bapak Ibu merasa, ya konflik itu biasa, ya kadang-kadang dia ngomong kasar, itu biasa. Selama itu, kalau menghilangkan rasa nyaman saudara, itu masih bisa saudara handle, atau atasi, itu belum menjadi toxic. Tapi kalau sudah merusak, kalau sudah merusak, menghilangkan rasa nyaman, sampai ada keinginan untuk menggalas, lalu saudara merasa diperkan, selalu disalahkan, nah, lalu Anda tidak bertumbuh, dan ya akhirnya merasa direndahkan, nah itu sudah namanya toxic relationship. Iya, betul. Dan tentunya tidak hanya menimpa, pada pasangan, kapal, atau suami istri, tapi bisa juga pertemanan, juga bisa pada pekerjaan, pada pekerjaan, atau di komunitas apapun deh, pokoknya itu bisa terjadi. Tapi yang paling membahayakan, seperti kemarin disampaikan, jika orang yang kena toxic itu, tidak bisa berbuat apa-apa, nggak berani ngomong, nggak berani ini itu, dia cuma diem, wah itu bisa silent killer. Betul ya Bu Rizna ya? Itu seperti itu. Jadi, yang dikuatirkan itu, jangan sampai korban, karena justru menjadi pelaku. Baik, Baik. Bu Rizna, sekarang kita akan masuk, bagaimana, kalau kita tahu bahwa, kita ini ada di area, yang ini, ini kayaknya sekitar adalah, toxic relationship lah. Jadi, sudah nggak nyambung, jadi persepsi itu nggak sama lah gitu. Tapi kita punya sebuah, ada seseorang yang paling tidak, punya sebuah kesadaran, untuk keluar dari zona itu. Nah, apa saran Bu Rizna? Orang yang punya kesadaran itu, baik kalau gitu, saya harus keluar dari zona ini, atau bagaimana sahabat baiknya, di saat itu tersampaikan, atau kita cukup silent, atau seperti apa menurut Bu Rizna? Saya rasa hal yang paling, ketika kita punya sebuah kesadaran, tapi kita tidak mampu, melepaskan diri, atau tidak mampu, baiknya, saya dan, Good News Family, harus membuka diri, selebar-lebarnya, artinya, tentunya kita membuka diri, itu kita punya komunikasi yang lain. Jadi, jangan, 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 itu saja, jangan, itu saja, itu yang kita harus membuka diri, kemudian coba, artinya selalu, artinya ketika kita memang, ternyata sudah sadar, kalau kita ini, ada di lingkungan toxic, atau apa, harus ada pihak ketiga, yang bisa membantu kita, selama kita belum bisa, mengatasi hal tersebut. Baik. Tentunya, harus jauh lebih dewasa dari Anda, dan saya. Ya, betul. Bu Rizna, kira-kira kita akan menjawab pertanyaan, yang kemarin belum terselesaikan, atau kira-kira Bu Rizna, mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu ya? Saya rasa, mungkin lebih kepada asus yang mungkin, ya, betul, betul, yang di pertanyaan kemarin tersisakan, katanya gini, saya hari ini nongkrong, yang menunggu dijawab, nunggu dijawab, sambil nunggu, Bu Rizna nyanyi katanya. Oke. Mungkin pasti orangnya kenal sama saya baik. Iya, betul. Pokoknya, saya tunggu, tunggu sambil dicawab, nyanyi gitu kan ya. Baik, baik. Bu Rizna, jadi sebenarnya, sempat saya ngobrol, jadi sebenarnya, dia tidak tahu, kalau sebenarnya, apa yang dirasakan itu, selama ini adalah toksik. Tapi, dia dapat orang mengatakan, itu toksik. Kamu harus bisa keluar dari itu. Tapi, dia tidak begitu mengatakan, enggak sih, aku kok biasa saja gitu. Tetapi, mungkin, apakah, saya, sang penanya itu, yang tidak mudengan, apa aku itu terlalu bodoh, sehingga di pro koto juga tidak mudeng. Ini dalam ini, dalam arti, dia di sebuah komunitas, mungkin pelayanan ya, di sebuah pelayanan. Nah, tapi, semua mengatakan, kamu itu salah, kamu terlalu baik, itu kamu itu sebenarnya, itu kamu kena toksik. Tapi, kamu tidak mengerti gitu. Nah, terus, apa, lalu gimana caranya mengukur saya, untuk saya mengerti bahwa itu, saya sedang-sedang terkena toksik, kenapa toksiknya saya nikmati gitu, saya nikmati. Nah, tetapi, ya mungkin karena ketidaktahuan, atau dia merasa, ah, lebih baik mengalah, atau rendah hati, itu better lah, gitu kan. Tapi, akhirnya, setelah si orangnya sadar, iya sih, sebenarnya aku juga, tidak bisa apa-apa, aku cuma bisa diam, dan akhirnya semuanya, tidak bisa berjalan. Nah, bagaimana sebaiknya, dan menganalisa diri saya, dan menganalisa si orang, bahwa saya sebenarnya kena toksik. Tapi, semua orang mengatakan, saya ini kena toksik, tapi kamu tidak mudah, gitu. Ya, silahkan tulis. Ini, Mbak Ina, Good News Family. Ketika seseorang, merasa nyaman-nyaman saja, tentunya ini, sekali lagi ini, tentunya hubungan yang, ya, dengan orang yang sama, artinya dengan orang yang sama. betul. yang berbeda-beda. Nah, selama orang yang bersangkutan, tetap merasa nyaman, tetap merasa, tidak ada siapa-apa, tetap merasa, itu terlepas dari sadar, atau tidak, terlepas dari orang, bilang, maaf, bodoh, atau tidak, kamu dimanfaatkan, atau tidak. Selama memang, yang bersangkutan, tidak bermasalah, itu bukan toksik, sekali lagi. Jadi itu tidak menjadikan topik. Jadi, ciri umum, daripada, toxic relationship, relationship ini, sifatnya berkepanjangan. Artinya terus, jadi perasaan yang, terus dirasakan. Ya, perasaan yang, dikongkrong. Terus dirasakan apa-apa, itu kok, aku kok tidak pernah merasa, aku didukung ya, sama pasanganku, sama temanku. Dia kok, dia kok setiap kali ngomong, kok dia kirang saya terus ya. Dia kok, kalau setiap kali ngomong, kok entah itu gluyon, entah, jadi sekali lagi, seperti Mbak Hina tadi bilang, dengan, dengan salah taksir, ini bukan cuma masalah, pasangan, ini juga teman, ini juga di lingkungan kerja. Kalau Anda sudah merasa terus, saya kok, direndahkan terus ya. Kalau itu sudah berkepanjangan, nah itu sudah toksik. Nah lalu kemudian, loh ini kok setiap kali ngobrol, kok selalu konflik, dan selalu capek. Dan akhirnya kehilangan jamin sejatera, hilang nyaman. Jadi kalau saya mengumum sama dia itu, saya harus ekstra hati-hati. Ini aku ngomong benar gak ya? Ini aku ngomong, salah gak ya? Wah, jangan-jangan dia tersinggung. Jadi, akhirnya sepanjang ngomong itu, malam yang namanya kebanda. Terisak. Kalau benar-benar. Iya. Iya, betul. Termasuk, kok kayaknya, kok tahu ujung-ujungnya, aku kok jadi pihak yang salah ya? Nah, terus, kok aku yang selalu diminta untuk minta maaf sih? Nah. Padahal. Dan kok malah aku yang jadi menghibur? Bukan aku yang salah, bukan aku, kok aku yang selalu menghibur? Nah, sampai akhirnya, sampai menjadi sebuah dendam, waduh ini, ini sudah doktik. jadi, tapi kalau saya, apa yang tadi saya katakan itu, sama sekali tidak ada, ya, walaupun kita mau bilang ini orang, dalam tanda petik, duduk, ini orang, dalam tanda petik, orang mau berdengar, ini orang, dalam tanda petik, kalau orang petai bilang dodol, ya, kalau dia nyaman, mau pergi lagi. Berarti tidak terjadi toksik di situ, ya, tidak terjadi toksik. Ya, benar. Ya, karena memang, orang yang terkena, yang akan menganalisa sendiri, seperti apa, oh, kok saya merasa begini, tidak sejalan, dan lain sebagainya, kok saya ada dalam, intimidasi, dalam tekanan, dan lain lah, seperti yang dijelaskan oleh Bu Krishna kemarin. Lalu, Bu Krishna, saya seseorang yang sulit untuk menjadi diri sendiri, sulit untuk menjadi diri sendiri, apa sarannya, dan apa yang harus dilakukan, karena dia sulit untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, kalau sulit menjadi dirinya sendiri, ini memang perlu, ini pas banget, kemarin, kalau saya tanyakan langsung kemarin, itu pasti jawabannya agak cukup panjang, untuk menjadi diri sendiri. Silahkan Bu Krishna. Ya, biasanya orang yang tidak bisa jadi diri sendiri, itu satu karena ingin menyenangkan orang lain. Atau sering dikontrol juga bisa ya, Bu? Sering dikontrol juga bisa ya? Ya, betul. Jadi, jadi sering, intinya sebetulnya, tidak percaya diri. Nah, kalau mencari-cari akan masalah, tidak percaya diri, ya betul-betul. Kenapa? Karena, ya, ini, kalau di dalam, keyakinan saya dalam dunia kekerjaan, seringkali diajarkan, berarti ada masalah dengan gambar diri. Oke, baik. Berarti ada masalah dengan gambar diri, akhirnya kurang ada masalah dengan gambar diri adalah, a good use family, atau saudara, kurang menerima diri saudara. Sebagai mana adanya. Jadi, Anda, dalam tanda petik, secara full-tandanya saja, ekstremnya saja, saya berkata, Anda tidak bersyukur, dengan diri saudara sendiri. Ya, mungkin saudara merasa, aku kok, maaf ini, saudara merasa, aku kok kurang cantik, tidak seperti dia. Aku kok kurang pintar, tidak seperti dia. aku kok selalu. Nah, jadi, saya dan saudara, ketika kita menjadi orang yang selalu menjadi orang lain, itu otomatis kita selalu punya perasaan untuk, membeding-bedingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena, kita ini tidak bisa terima. Kok aku anaknya ini? Kok aku seperti ini? Kok aku hanya bisanya ini? Nah, makanya, katakan, itu kurang bersyukur. Ya, betul. Grundel. Grundel elon. Akhirnya, karena kita tidak mampu, akhirnya, karena kita keberdiri yang tidak jelas, kita sendiri, akhirnya, tidak bisa menemukan jari diri sendiri, saya ini mampunya di mana, saya ini harusnya, bagaimana, akhirnya, kita selalu mencoba mencari figur, yang kita senangi, dan kita menjadi seperti dia. Iya, betul. Nah, kalau begitu, bagaimana? Mestinya, harusnya sekali lagi, terimalah dirimu apa-apa. Tuhan menciptakan, betul. Tuhan menciptakan, bersama dengan diri ya, Bu ya. Tuhan menciptakan, bersama dengan diri. Tuhan menciptakan, kau cantik. Tuhan menciptakan, kau ganteng. Masalah yang, orang bilang, ganteng, tidak cantik, itu adalah cara pandang orang lain. Tetapi, Tuhan memandang, bahwa semua ciptaannya itu, indah, sempurna. Nah, ketika saudara merasa, tidak bisa terima diri, berarti Anda sedang menghina penciptamu. Saudara sedang menghina Tuhan. Saya dulu juga termasuk, tipe begitu. Saya juga, waduh kok, kenapa saya tidak dilahirkan, angsing. Saya tidak, artinya, memang gemud dan kecil ya. aku ini. Jadi, kenapa saya tidak, tidak lahir, di tengah-tengah kuatnya, yang ayah-rayah. Kenapa saya tidak lahir, jadi perempuan yang cantik. Kenapa saya tidak lahir laki? Ini harus, harus diterima itu, harus berdamai dong. Ya, memang susah ya. Berdamai dengan diri itu memang susah. Ketika kemudian, seiring dengan waktu, saya belajar tentang kebenaran, saya belajar tentang firman Tuhan, dan kemudian, ada satu perasaan bersyukur ya, semua ini harus berima, dan saya berdamai dengan semuanya. akhirnya saya jadi, jadi lebih percaya diri. Jadi lebih percaya diri, dulu saya tidak bisa, baik, mau, lebih cepat. Masak, Bu. Oh, iya. Saya pun tidak percaya ya. ini proses yang panjang. Saya mengajar khotbah kepada Masa, saya bilang, dulu saya mindran. Jadi, maka saya katakan, yang pertama adalah, sikap positif terhadap diri. Sikap positif, dan sikap optimistis, optimistis bahwa kamu ini bisa berubah. Karena kenapa? Karena gini, pada dasarnya, kita ini punya Tuhan yang mampu mengubah apapun. Nah, persoalannya kuncinya adalah, kamu mau berubah. Jadi, bukan, ini, sekali lagi di dalam Tuhan, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Apapun keyakinannya, kalau engkau berkata, Tuhan maha besar, Tuhan maha dasyat, Tuhan maha kuasa, sebetulnya secara implisit, engkau harus mengakui bahwa, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. termasuk, Tuhan mampu mengubah hidupmu. Tuhan mampu mengubah cara pandangmu. Tuhan mampu mengubah cara berpikirmu. Nah, persoalannya kenapa sampai hari ini saya tidak berubah? Persoalannya kenapa sampai hari ini jujur family ini tidak berubah? Jawabannya, so simple. Karena kamu tidak mau diubah. Betul sekali. Kamu tidak mau berubah. Ya, betul sekali. Bu Krishna, kadang lingkungan, itu juga mendukung kita ya, Bu Krishna ya. Jadi, tadi ternyata, ternyata, toxic itu bisa didapatkan, didapatkan, kalau saya menangkap, Bu Krishna tadi mengatakan, ternyata, toxic itu bisa didapatkan juga, kalau lingkungan. Jadi, nah, karena kita tidak memiliki kesadaran untuk memulihkan, berdamai dengan diri. Tidak, berdamai dengan diri mungkin gini, oh saya bukan orang kaya, saya biasa saja, atau minder ya, berarti kan rendah, rendah diri ya, rendah diri. Lalu, akhirnya di pergaulannya, di pergaulan yang bisa mengajak itu, dia juga bisa terjadi toxic, dia akan mendapat toxic, karena, salah satu hal adalah, dia tidak bisa, berdamai dengan diri, ingin menjadi orang lain, itu juga, pengaruh ya, Bu Krishna ya? Iya, pasti, pasti Mbak Iransiti, karena kita sendiri, memandang orang, dengan kacamata, seperti yang, tidak cantik, jadi, akhirnya, ukurannya juga sama. Pengen coba, gitu ya. Ukurannya juga sama, jadi, karena diri kita, mengumpul orang lain, pastilah, seperti diri kita, mengumpul diri sendiri. diri, makanya, kenapa ada, ada, ada firman-firman, bahwa, kasihlah sesamamu, seperti kamu mengasihi diri sendiri. Nah, jadi, ukuran kasih itu, diri sendiri. Kalau kamu aja, tidak bisa, cuma dirimu sendiri, bagaimana kamu menerima orang lain? Iya, berarti itu, kuncinya, nomor satu, berarti memang, diri ini, betul, 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 Jadi, kamu tidak bisa, menghargai dirimu sendiri, nah, kira-kira bisa tidak, kamu menghargai orang lain? Tentunya, sulit. Iya, memang, ya, nomor satu. berlaku, memakai diri sendiri, kalau makanya, konfusius juga, tidak begini, konfusius juga, dalam acaranya, berkata begini, kalau kamu tidak mau dicubit, jangan nyubit, toh. Iya, betul sekali, iya kan, jadi, jangan lakukan, kalau tidak ingin dicubit, jangan nyubit, gitu kan, kalau Anda ingin didengarkan, ya dengerin orang lain, benar, benar, jadi, bagaimana kita bisa melakukan, diri kita tidak, tidaknya punya sebuah kesadaran, berdamai lah, dengan diri sendiri, ya, sudah tahu kekurangannya apa, ya, cari tahu sesuatu yang baik, untuk diri ya, Bu Grisna, ya, oh, ya, baik. Bersyukur lah, berdamai, bersyukur, berdamai, bersyukur, lalu, mungkin action untuk perubahan, dan lain-lain lah, atau perlu mentor, ketemu Bu Grisna, untuk ngobrol-ngobrol, karena Bu Grisna, menghadapi banyak mahasiswa mahasiswa mahasiswa, apalagi mereka yang mau perbimbingan, mereka perbimbingan itu, pasti juga, pikirannya kesana-kesini, akhirnya juga, toksik A, toksik B, toksik C, masuk semua, gitu, coba kalau Bu Grisna tidak pakai anti-toksik, uh, toksiknya keserap semua, ya kan, nah, jadi lagunya Cak, Nandong ya, Mendung Tanpa Udgan, ya, yang nomor satu, pasti yang paling memakaruhi, sampai terbentuk, menjadi pelaku-pelaku, adalah keluarga, keluarga dulu, bagaimana, bagaimana, pasti keluarga dulu, Mbak Inang, bagaimana orang tua, memakaruhkan anak, apakah orang tua, memberikan penerimaan, atau maaf, terlalu sering berkata kasar, atau mungkin, tidak pernah menampil, pelik dengan ujian, nah, akhirnya, anak juga akan menjadi pelik, dengan ujian, orang tua sering mencelak, akan mengetuk, anak yang juga sering mencelak, ya kan, itu yang terjadi, ya, jadi memang, saya, saya, saya boleh kesaksian, Mbak Inang, boleh, boleh kesaksian, saya pernah kakin, pada waktu, almarhum, mama saya masih hidup, waktu itu, beliau meninggal ujian, tahun 2017, itu terjadi, peristiwa itu terjadi, sekitar tahun, 2013, 14, ya, saya gak lupa, karena itu lama, waktu itu, saya harus sedikit, membuka, bahwa memang, saya bertumbuh, dalam keluarga, yang sebetulnya, tidak terlalu mendukung, karena, saya lahir, di tengah-tengah keluarga, broken home, jadi, ini sebuah kesaksian, yang mungkin, bisa menguatkan, beberapa teman-teman, yang lain, nah, kemudian, mama saya, tentunya, karena, generasi baby boomers, generasi baby boomers, tentunya, dalam sisi pendidikan, tidak seperti, orang-orang tua, pada masa kini, nah, sehingga, ya, bukan bermaksa, saya sangat menghormati, almarhum, mama saya, nah, lalu, tapi, beliau itu, pelik dengan hujian, jadi, kalau misalnya, orang tua, anakmu rajin ya, anakmu pinter ya, maka, orang tua saya akan, menolak itu, beliau, dia gak rajin mau, oh gitu, itu hati-hati orang tua, itu hati-hati orang tua, karena, itu kemudian, tanpa saya sadari, itu menyakiti hati saya, ya, itu menyakiti hati saya, nah, itu terjadi, bertahun-tahun, sampai membentuk, sampai menjadi orang yang, yang dewasa, nah, akhirnya, sehingga, ketika, mama saya punya problem, saya sendiri sebagai anak, kemudian, feedback-nya juga sama, feedback-nya juga sama, jadi, ketika, ketika, mama saya mengeluh, dan sebagainya, saya juga, dalam tanda petik, tidak mendengar, nah, saya tidak sadar, padahal saya sudah, saya sudah menjadi seorang pelayan Tuhan, dan sebagainya, ya, kenapa, kenal lupa, dan saya harus akui, jangan lupa, sampai suatu hari, yang tadi saya katakan, 2013-2014, ketika pagi hari, saya sedang, sedang, sedang minum kopi, nah, kemudian, tiba-tiba, mama saya itu, duduk di depan saya, lalu, beliau dari pulang, pulang olahraga, pagi, jalan-jalan, lalu, tiba-tiba, dia berkata begini, begini, nah, aku mau cerita ya, tapi jangan marah, baik kita tahu gak, saya kaget ya, saya kaget, berarti selama ini, nganggep marah ya, gitu, mungkin gitu gak, ada anggapan, selama ini, selalu sederung, ya kan, jadi sederung menyalahkan, ya kan, kenapa, itu feedback dari, berkepanjangan, dari kecil, setiap kita lapor, oke, ya, baik, tolong jangan marah, rupanya mungkin, belum terima, bahwa kemarin, beliau baru ada, konflik dengan, dengan kakak, baik, nah, ketika mama saya, ngomong begitu, jangan marah ya, jangan nyalain dulu ya, jangan begini ya, seketika itu juga, saya menjadi anak yang, paling bijaksana, leleh, leleh, saya merasa, bersalah banget, saya menjadi anak yang, bijaksana, saya mencoba mendengar, mendengar apa yang sedang terjadi, yang dialami oleh mama saya, kenapa sampai berkonflik dengan kakak saya, saya dengar sampai beliau selesai, kalau selama ini, gini-gini, saya langsung bilang, mama sih, kenapa selalu itu canggung, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, jadi, jadi, akhirnya membuat orang males bercerita, tetapi ketika, ketika beliau ngomong begitu, saya ditampar, saya merasa seperti ditampar ya, saya lagi, bukan manusia, bukan manusia, manusia, saya merasa ditampar, dan ketika, ketika pernyataan itu muncul, saya langsung diam, saya mendengar, dan saya merasa hari itu, saya bijaksana menjadi seorang anak, saya bilang, ma, saya ngomong dengan alam, ma, kalau begitu, besok jangan begitu lagi, oke, dan betul mbak Iqna, saya betul, karena selama ini, saya menjadi anak yang tidak baik, saya menjadi, saya bisa mendengar orang lain, tapi ternyata saya tidak bisa, tidak bisa membela orang tua saya sendiri, dengan kakak, dengan tetangga, nah saya tetampar dengan itu, nah itu yang saya mau katakan, bahwa, ini loh, kenapa saya mau bilang, saya salah, dan, sejak saat itu, saya mencoba untuk mendengar, saya mencoba untuk, tidak menyalahkan, nah, tapi maksud saya adalah begini, orang-orang tua, good news family, parents, ya, mama papa, ibu bapak, tolong, kalau engkau mau, nanti anakmu, berlaku sama, seperti yang Anda inginkan, tentu, kelah dia, ciptakanlah suasana, yang kondusif, jangan pelitur, yang tidak mengandung racun, jangan pelit dengan pujian, jangan, jangan takut berkata, kamu pintar, jangan pelit dengan motivasi-motivasi, jangan buru-buru menyalahkan, karena tidak selalu anakmu salah, jangan, jangan karena dia berkata, mah, aku dibuli, lalu saudara langsung pasang, majah marah, majah marah kepada anak, saya juga tidak terlalu membenarkan, kalau terlalu memanjakan, karena, jujur, hari-hari ini, kita ngalami, digredasi mental, buat anak-anak kita, anak terlalu dimanda, karena terlalu dimudahkan, ini kebalikan, dari orang tua saya, ya, nah itu juga tidak bagus, tapi, artinya, wajarlah dalam memberi pujian, wajarlah dalam memberikan motivasi, wajarlah dalam memberikan kemudahan, itu akan membentuk, anak-anak yang ideal, walaupun sekali lagi, tidak bisa sempurna. seperti memberi stimulus ya, Bu Krista ya. Nah itu maka yang katakan, saya tidak menyembunyikan, bahwa saya juga pernah, melakukan kesalahan, ya tetapi, susu dengan kristi, oh kristi baik, saya belajar, wah ternyata, saya tidak boleh belajar. Dan, bisa berdamai dengan diri, menyadari, iya, ada banyaknya ini, titik kesadaran di sini. Sekali lagi, kebetulan juga manusia, tapi sekali lagi, manusia itu kemudian, bukan menjadi sesuatu, excuse, untuk kita bikin salah terus. Apalagi ketika, orang yang paling deket dengan kita, orang yang paling dikasih, mulai mengalum. Nah, supaya apa? Supaya toksik ini, tidak berkepanjangan. Iya, betul. Jadi racun, kalau terlalu lama, dan kayaknya membekas nih, membekas di sini, iya. Betul, nah, mari kita belajar, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, tetapi, bukan berarti diam, Anda mesti melakukan next berikutnya, tadi Bukh Rizna bilang, setelah itu bersyukur. Bukh Rizna bersyukur loh, bersyukur, Mama bilang kayak gitu, aduh serasa. Iya, betul. Jadi orang yang super wise, leleh hatinya. Leleh hatinya, Saya betul-betul, betul-betul kemudian merasa, bahwa saya hari ketujakan apa, di dalam mendengar masalah Mama saya. Iya, kembali ke jalan yang benar. Iya, meleleh sampai ke hati, kembali ke jalan yang benar. Begitu kan ya. Itu kenangan, salah satu kenangan perindah saya. Terindah ya. Perindah saya, bersama dengan Amar Mung, karena saya sadarkan. Tapi benar Pak Rizna, iya benar. Memang sebuah ketidaktahuan, itu kalau dibiarkan menjadi toksik. Ketidaktahuan, kalau dibiarkan menjadi toksik. Toksiknya, itu membekasi diri, langsung pasti kena ke orang lain. Tetapi, ketidak mau tahuan, itu juga sama aja. Tetapi, begini nih, ini kalau Tuhan yang sudah bekerja, itu beda. Beda. Sudah digituin kan. Nah, seperti itu. Baik. Satu pertanyaan lagi yang terakhir, Bu Krishna. Hubungan yang sehat, itu kan hubungan yang selalu memberi dukungan, ya dok. Mangilnya dok. Dokter Krishna. Ya dok Chris. Bingung ini apa? Jangan-jangan pertanyaan sama dokter, tapi dok Chris. Jadi kan topiknya gak ini soalnya ya. Bingung. Ya dok, gitu. Satu sama lain ya dok. Namun, memang, dari toxic relation ini, setiap pencapaian yang diperoleh itu, kadang, apa yang saya lakukan itu dianggap sebuah kompetisi. Seperti apa yang harus dilakukan, jika dalam berteman pun, apa yang dilakukan dianggap sebuah kompetisi. Terima kasih penjelasannya. Nah, yang pertama adalah memang, ini kemampuan kita tentunya kalau di dalam konteks kemampuan keamanan. Nah, tentunya, kan pertemanan itu, ketika kita menggunakan istilah kata teman, berarti kan hubungan ini yang melakukan. Ya, artinya bukan seperti sahabat, bukan seperti pasangan. Dan tentunya orang tidak perlu tahu sampai mendalam, seperti apa kita. yang jelas yang perlu kita lakukan adalah, kita harus bisa adaptasi di mana kita berada. Dengan siapa kita berhadapan. Yang pengawan berbicara kita. jangan menjadi pribadi yang menyebalkan. Jangan menjadi pribadi yang menyebalkan. Artinya, saudara merasa dirimu yang paling tahu. paling pintar. Kalau saudara ngomong, selalu merasa diri paling tahu, orang tidak nyaman. Merasa dirinya jadi alih sejarah. Iya. Jadi, orang tidak nyaman, dan orang akan selalu langsung berhubungan, ketika saudara datang. Karena kenapa? Karena mereka akan beranggapan, bahwa engkau sedang mencoba untuk menaingi mereka. Engkau sedang mencoba untuk show off dengan dirimu. Engkau sedang mencoba untuk berkata kepada orang-orang lain, bahwa kamu itu hebat, kamu itu pandai. Nah, jadi orang merasa tidak tersupport dengan adanya diri saudara dan saya. Karena apa? Sotoy-nya itu. Anak-anak sekarang bilang, sotoy lo. Sotoy. Ya, sotoy lo. Nah, padahal belum tentu tahu. Kenapa? Karena kita selalu merasa diri kita hebat. Nah, tetapi, kalau aku saudara, aku tidak merasa begitu kok, Kak Krishna atau Bu Krishna. Saya tidak merasa seperti itu. Saya tidak merasa jadi orang tahu. kok saya selalu dianggap sebagai pesaingan. Penghimpulan bagi saudara adalah, tidak selalu saudara yang salah. Selalu ada yang salah. Mungkin bisa jadi, temanmu juga yang salah. Karena dia tidak, tidak merasa seperti saudara. yang merasa, dia melihat, dia melihat Anda lebih berhutu, Anda lebih cantik, Anda lebih ganteng, Anda lebih gitu. Sehingga dia langsung merasa, apa ini, underestimate dengan dirinya sendiri ya. Jadi, melalui dirinya terlalu rendah di situ. Ini bisa jadi yang dikatakan IRI, di bolak-balik ke kiri. Itu yang, oh iya, betul. IRI, mau dari belakang, dari depan, tetap IRI ya Bu Krishna ya. Yang pertama, harus dikepati kiri. Saya ini orang yang sokai enggak, saya ini orang yang nyebeli enggak, saya ini orang yang, enggak mau kalahan enggak, itu harus cek dulu, harus lalu interpretasi diri. Nah, kalau ternyata saudara bilang, dengan penuh kesatuan, ya anasios ya, jujur dengan dirimu sendiri, anas bukan juga. Jadi, jujur sama Tuhan juga, ya artinya, kamu juga harus bisa menerai dirimu sendiri. Aku ini cukup enggak, aku ini arutan, dan aku ini minta. Menyukur ya. Saudara bisa mengukur dirimu sendiri, dan saudara merasa, kayaknya aku biasa-biasa aja deh. Baik enggak. Nah, jadi ada sesuatu yang salah dengan temanmu. Iya, betul. Jadi, ada ujinya dua nih. Temanmu atau Anda. Atau dirimu sendiri. Ya, Bu Krishna, pertanyaan yang berikut ini, kayaknya perlu dijawab aja, tidak usah dipenjanglebarkan, karena waktu juga. Bu Krishna, saya masih pacaran. memang ada rasa cemburu sih, pacar biasanya. Tetapi kalau rasa cemburu yang berlebihan, itu merupakan reaksi normal atau tidak normal ya. Apakah itu terlalu bentuk kepedulian yang menjadi? Apakah hubungan ini akan menjadi toksik, jika rasa cemburu itu berlebihan? Terima kasih ya. Nah, Anda harus bertanya kepada pasangan, nyaman enggak dengan rasa cemburu? Tentu ada juga pria atau wanita yang kalau pasangannya enggak cemburu. Seneng. Seneng gitu. Kok enggak cemburu sih? Berarti kamu enggak sayang sama aku dong. Jadi, salah satu ukuran adalah tentunya pasangannya. Selama pasanganmu merasa nyaman, kok cemburu, dan kemudian dia bisa menjelaskan dengan baik, dan Anda paham, itu bukan toksik. Tapi kalau saudara sudah mulai posesif, nah, posesif. Nah, saudara sudah menjadi orang yang posesif, mau bergerak ke kanan enggak bisa, mau bergerak ke kiri enggak boleh, mau pergi dengan teman enggak boleh, mau ini enggak boleh. Nah, biasanya pasanganmu enggak nyaman, pasanganmu enggak enak, pasanganmu enggak enak, itu bisa jadi kemungkinan besar. sudah menjadi sebuah toksik. Ya, betul sekali. Sudah menjadi sebuah toksik. jawabannya, untuk penanya yang terakhir, ya, diukur dululah untuk Anda. Seperti apa ya? Jadi, saya, maaf, karena saya tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang pasti, karena saya enggak tahu. Datanya, datanya juga kurang lengkap ya, data. jadi kecuali saya kenal saudara, saya ketemu, saya melihat, makanya cara ngukurnya atau siapa? Dari pasanganmu. Baik, ya, mungkin banyak hal semburu, karena Anda bagaimana, atau seperti apa, jadi banyak hal ya. Dan itu pasti akan menjadi, akan terjadi, tapi untuk diteruskan hubungan dan tidaknya, ya, kembali. Kayaknya masih dijelaskan dulu, pendukung dari pertanyaan Anda. Perlu ada data dari pertanyaan Anda. Gitu ya, Bu Krishna ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih sekali buat kebersamaan Anda, dalam Toxic Relationship. Kita ada dua episode nih ya, part satu, dan ini udah part kedua. Ini kayaknya kita besok, minggu depan, berganti topik lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bu Krishna, seperti biasa, sebelum kita menutupi perbincangan ini, iya deh, kayaknya mesti ada bom yang harus dikeluarkan dulu buat kita semuanya, agar kita benar-benar kelepak-kelepak. Silahkan, Bu Krishna. Ya, jadi, good news family, siapapun Anda, apapun, sekali lagi, apapun keyakinanmu, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Jangan ingin menjadi orang lain, karena engkau terciptakan oleh Tuhan secara unik. Engkau unik, engkau berharga, engkau mulia, dan jangan pernah merasa, engkau tidak bisa menerima diri. Ketika engkau bisa menerima diri, engkau punya percaya diri, dan engkau bersyukur kepada Tuhan, maka engkau akan bisa menghargai orang lain. Bisa menghormati orang lain, dan orang akan otomatis nyaman dengan anda. Bukan berupaya untuk selalu menyenangkan orang, tapi belajarlah untuk menjadi peribadi yang patah, orang lain. Yaitu dengan cara membuat orang nyaman dengan anda. Baik, Bu Krisna, terima kasih atas waktunya. Di tengah kesibukannya beliau, masih bisa menyempatkan untuk kita semua, dan berbagi blessing buat masyarakat Semarang dan sekitarnya, karena kita bisa disaksikan melalui YouTube, FD dan IG. Jangan lupa follow kami, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Akhir kata saya, berserta narasumber yang luar biasa, Dr. Krisna Wijaya. Saya pengen ngomong Krisna Sang, kayaknya ada yang tanya, itu Krisna Sang ya? Itu nama apa ya? Nanti next kita akan bahas itu. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Krisna. Tuhan Bukhati. Sukses untuk Kopi Mili dan STTI. Hapas Semarang.